Intro Sosok Kapten Teddy Indra Wijaya, Ajudan Presiden Jokowi, jadi lulusan terbaik sekolah militer Amerika. Inilah sosok Kapten Teddy Indra Wijaya, Ajudan Presiden Jokowi Dodo, jadi lulusan terbaik sekolah militer di Amerika Serikat. Ternyata pernah raih tiga penghargaan sekaligus. Kabar bahagia dibagikan oleh TNI Angkatan Darat, bahwa seorang tentara Indonesia baru saja menjadi lulusan terbaik di sekolah militer Amerika Serikat. Sosok tersebut adalah Kapten Infanteri Teddy Indra Wijaya. Yang juga menjadi Ajudan Presiden Jokowi Dodo. Kapten Teddy Indra Wijaya berhasil menjadi lulusan terbaik US Army Infanteri School di Fort Bening, Amerika Serikat. Selain itu, ternyata ia juga mampu menyebat tiga penghargaan sekaligus. Dilansir oleh laman resmi TNI Angkatan Darat. Hal tersebut disampaikan atas militer darat Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Kolonil Infanteri Henry dalam liris tulisnya di Washington, DC, Selasa 26 November 2019. Diungkapkan oleh Atan, sekolah yang ditempuh selama lima bulan ini adalah sekolah wajib bagi seluruh perwira infanteri US Army, baik dari West Point atau Military Academy, The Reserve Officer, Training Coff, dan Officer Candidate School. Sekolah ini meluluskan 185 perwira siswa yang terdiri dari 171 US Army dan 14 siswa asing, yakni dari Indonesia, Ukraina, Albania, Kosova, Georgia, Libanon, Saudi Arabia, Jordania, Nepal, dan Chad Afrika, ungkap Henry. Pada kesempatan tersebut, Kapten Teddy yang merupakan ajudan dari Presiden Jokowi berhasil menjadi lulusan terbaik sebagai International Honor Graduate Award. International Honor Graduate Award merupakan penghargaan bagi siswa internasional yang meraih nilai tertinggi selama pendidikan di militer. Dari semua siswa asing yang menempuh pendidikan kali ini, yakni berjumlah 14 orang. Kapten Teddy terpilih menjadi yang terbaik dari 14 orang siswa asing. Ia terpilih sebagai yang terbaik. Selain mendapat penghargaan sebagai lulusan terbaik, Kapten Teddy juga mampu menyebat dua penghargaan lain. Dua penghargaan tersebut adalah, Komandan List Award yakni siswa yang masuk 20% peringkat akademik dan jasmani dengan meraih peringkat ke-30 dari 185 siswa. Dan yang lebih hebatnya, ia juga berhasil mendapat God Army Physical Fitness Test atau nilai jasmani 100%. Penghargaan yang diterima oleh Kapten Teddy tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi TNI Angkatan Darat. Sekaligus juga menjadikan kebanggaan bagi negara Indonesia di kacah internasional. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi siswa Indonesia di dunia internasional, pungkasnya. Kapten Teddy, meskipun di TNI Angkatan Darat belum memiliki pangkat yang tinggi, namun ia merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Jokowi. Dalam artikel cerita Komandan Pas Pampres, di balik momen Presiden Jokowi hadiri acara siraman asisten ajudannya, alumni Akademi Militer tahun 2011 tersebut. Pernah bercerita soal pengalaman menjadi orang yang paling dekat dengan Presiden. Dalam wawancara yang dilakukan di halaman istana Bogor tersebut, Kapten Teddy menjelaskan dirinya dan Ibtu Sarif harus menjalani seleksi yang panjang hingga terpilih. Kami diseleksi dari masing-masing angkatan, kemudian saya terpilih dari TNI. Sarif dari kepolisian, kata Teddy. Awalnya, bahkan Teddy mengaku sama sekali tidak pernah terpikirkan untuk menjadi salah satu ajudan Presiden Jokowi. Keduanya pun menjelaskan perbedaan ajudan Presiden dengan pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Kalau Pas Pampres, pengamanan. Kalau kita, kegiatan Bapak sehari-hari sehingga Bapak bekerja lancar dan nyaman, kata Teddy. Menurut Teddy, berbagai hal yang dilakukan Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan di daerah pertama tiba di kota tujuan, bisa melakukan bermacam-macam. Bisa dimulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar, sertifikat tanah peresmian, atau peninjauan, berik saat makan siang, kata Teddy. Presiden Jokowi, kata Teddy juga, melakukan sejumlah hal saat sedang istirahat. Kalau sendiri atau sudah selesai kegiatan, nonton Youtube, baca berita, buka sosial media, bacain di read message DM, kata Teddy. Terima kasih telah menonton!